Ini hanya Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Catat ini ya. Dan saya belum pernah bagi dimanapun yang ini, yang versi lengkapnya. Kalau bisa dilakukan bukan hanya dosa digugurkan. Tapi setiap hurufnya mempercepat terkabulnya doa kita dihadapan Allah SWT. Ada dua surah di dalam Al-Quran yang bila dua surah ini dibacakan itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi mengugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan. Sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau salah satu kurang baik diperbaiki oleh Allah. Misal dunia baik tapi akhirat tidak. Maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Surat pertama Al-Fatiha Surah kedua Al-Baqarah sebelum doa baca tuh Al-Fatiha sama Al-Baqarah tapi Al-Baqarahnya tidak dari ayat yang pertama. Kepanjangan. Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286 dua ayat terakhir. Hadisnya saya. kalau mau dikuatkan biasanya banyak ulama memasukkan ayat 284. Ada yang sudah masuk ke dalam Kaabah disini? Ini informasi saja. Dan tiga ayat ini Al-Baqarah 284, 285, 286 itu ayat yang dituliskan di dinding Kaabah. Itu yang saat berhala dikeluarkan gambar-gambar dihapus syiir-syiir diganti dengan ayat Quran sehingga jadi kain kiswah Kaabah di luar. Itu ada sejarahnya. Yang di dalam pun dihiasi dengan hiasan ayat Al-Quran. Di antara yang dituliskan itu Al-Baqarah ayat 284, 285, 286 Intinya di 285 dan 286 Tadi rakaat pertama yang saya bacakan dalam salat isya. Hadisnya sahih. Itu spesial Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad s.a.w. mengabarkan kabar gembira siapa yang membiasakan membaca Al-Fatihah. Kemudian dua ayat terakhir di Al-Baqarah dari Aman al-Rasul sampai fangsurnah alal qawmin kafirin tidaklah dia membacakan itu kecuali setiap hurufnya dijaminkan mengabulkan doa-doa yang dia mohonkan sepanjang benar doanya dan tidak diselimuti maksiat. Ini maaf ya. Ini saya minta maaf dulu nih. Kalaupun Anda benar doanya khusyuh sampai nangis tapi ada selimut maksiat dalam permohonan doa itu itu pengabulannya mental lagi. Hadisnya sahih. Thumma dhakar rajula yutilu safara asy'atha aghbara yamuddu yadaihi ilas sama fayakulu ya Rabb ya Rabb faqala Rasulullah s.a.w. anna yustajabu lithalik famat'amuhu haram mashrabu haram malbasu haram waghudhiyah biharamin fa'anna yustajabu lithalik Wahu Muslim. Nabi mengisahkan seorang lelaki menempuh perjalanan jauh awas menempuh perjalanan panjang untuk ketaatan itu mempercepat doa dikabulkan dua kali lipat dibanding orang biasa. Makanya kalau ada orang mau ke Mekah Umrah mau haji titip doa. Ada yang mau beasiswa ke Madinah ke Mekah ke Al-Azhar ke Mesir titip doa. Saya biasanya kalau mau berangkat Umrah ustaz titip doa ayo tulis-tulis banyak enggak saya baca saya simpen aja ntar dekat Ka'bah Ya Allah engkau maha mengetahui mohon kabulkan semua doa-doa dari teman-teman jamaah yang dititipkan dalam kertas yang telah mereka tuliskan itu simple pak daripada capek kita bacakan satu-satu dan Alhamdulillah biasanya ya insyaallah terkabul selamat menikmati